Teman motion, inilah kios di pasar beriman kota Tomohon yang dibobol Maling, belum lama ini. Dalam kejadian ini, Maling berhasil merangsek masuk ke dalam kios, dan berhasil membawa lari sejumlah uang. Uang senilai 48 juta rupiah yang disimpan di laci meja, telah raib dibawa lari pencuri. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian, dan telah ditangani petugas. Korban pemilik kios berharap, agar petugas segera bergerak, dan menangkap pelaku pencurian secepatnya. Sementara itu, polisi telah memperketat pengamanan dengan melakukan patroli rutin pada malam hari, karena telah marak terjadinya kasus pencurian. Warga juga dihimbau untuk mengaktifkan kembali pengamanan lingkungan, untuk mencegah adanya gangguan kamtikmas. Terima kasih telah menonton! Berapa ada periode hilang? 48 juta. Dari data yang ada, yang banyak terjadi sekarang kan, pencurian pada malam hari ya. Kalau ini kategorikan pencurian pemberatan. Kami sudah menghimbau ke masyarakat, melalui babing kamtikmas khususnya, untuk tetap menjaga lingkungan masing-masing. Terutama seperti kunci pintu rumah, ataupun kendaraan. Kendaraan juga kalau bisa seperti roda dua, jangan diparkir di luar pada saat malam hari. Kalau bisa diparkir di dalam, di dalam area yang tertutup pagar, ataupun dimasukkan ke dalam rumah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!